dua buah kain 46 x 10 cm lalu untuk elastisnya kita siapkan 28 cm x 6 lalu untuk elastisnya kita butuhkan 15 cm kita lipat dua kain utama tadi kemudian kita bentuk sudut menggunakan penggaris kita gunting bagian yang tidak kita perlukan lalu setelah itu kita jahit dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu setelah itu kita balik dua-duanya terima kasih terima kasih selanjutnya kita jahit bagian untuk tempat karetnya atau tempat elastisnya kita balik lagi dan kali ini saya menggunakan bantuan peniti selanjutnya kita masukkan karetnya dengan menggunakan alat ini alat ini bisa kalian beli di toko online shop atau toko jahit di online maupun di offline ujung yang satu kita tahan dulu dengan jarum pentul kita jahit dulu kedua ujungnya biar lebih kuat jahitannya kita ulang beberapa kali selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita satukan bagian karet ke bagian kain utama untuk bagian karetnya kita letakkan di atasnya itu yang ada garis jahitnya jadi kita pertemukan bagian bagusnya dengan kain utamanya selamat menikmati 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 oke alhamdulillah sudah selesai headbandnya headband ini khusus untuk kepala orang dewasa ya untuk anak-anak tunggu video saya selanjutnya selamat mencoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati